Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Sangkelana dari channel Kalimauzada seperti biasanya saya akan mengeksplor tentang lanjutannya yang masih seri tokoh bayang burwa yang ke-6 seperti yang sudah saya eksplor sebelumnya saya semula mengeksplor tokoh bayang burwa petari Durga atau Dewi Durga untuk kali ini saya akan mengeksplor tentang tokoh bayang luar yaitu petara naruto petara naruto atau nama lainnya yaitu yang kaneka putra narageti atau Sanyang naruto itu adalah anak dari Sanyang Darmayaka ibunya Dewi Laksmi petara naruto mempunyai istri bernama Dewi Wiodi kayangannya petara naruto bernama Sutup Ramudaludal sifat tanpa wataknya Sumekh ini jujur wicaksono Sarutawa segitau remen kekeculan pada naruto sektiman terguna mempunyai aji aji cupu lingga manik pada naruto semula berwajah tampan dengan elok parasnya dan sakti pula untuk dapat menambah kesaktiannya petara naruto bertapa di atas air samudera dengan tidak bergerak-gerak tangan kanannya mengenggam cupu lingga manik yang tak pernah dilepaskannya namun perbuatan petara naruto diketahui oleh petara buruh yang menanggapinya sebagai niat untuk menguasai dunia ini maka segala Dewa oleh petara buruh dititahkan supaya mencegah kekendak petara naruto itu sampai-sampai dengan menggunakan senjata tetapi segala usaha itu tak berhasil petara naruto bersikukuh di dalam tapanya kemudian petara buruh sendiri datang menjumpai petara naruto setelah bertemu keduanya lalu terjadi bantah-bantahan antara kedua Dewa itu di mana petara buruh luar sebagai pihak yang kalah bantah oleh karenanya petara buruh merasa lebih mudah dari petara naruto dan untuk selanjutnya menyebut petara naruto kakak atau kakak petara naruto kemudian dibawa oleh petara buruh dan dilantik sebagai ketua semua Dewa di Jombring Salokai yakni istana segala Dewa suatu ketika karena murkanya pada petara naruto maka wajar tampan petara naruto ini oleh petara buruh berubah menjadi celek sesudah itu petara naruto mempunyai mata kriipan bergedip-gedip terus berhitung tempat mendongan bermulut terbuka menampu berkumis berumah kota bentuk topong dengan garuda membelakang berkain merepekkan berkeris bentuk ladrang atau panjang dan bersepatu demikian para sahabatku semua kisah singkat atau secara singkat dari petara naruto yang menjadi penasehat cara guru semoga menambah wawasan bagi kita semua beruri budaya Jawa dilupung khususnya wayang kulit dan ikuti terus channel kami Kalimaujadah agar bisa mengikuti cerita ini sampai telas wafilai toib balikaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati